selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan bahas tentang saham kem ternyata kem naik 12% ya teman temannya nah kalau gak salah kemarin tuh kalau saya lihat sih turun ya teman temannya kemarin sempat naik bentar tahunnya turun ya untuk hal ini naik lagi deh teman teman sempat tadi tuh ke 338 untuk hike yang tadi oke coba kita perhatikan ya teman temannya nah mainannya gini aja sih kalau bandar BQ sudah jualan kemarin jatuh sini ya naikkan ya teman teman karena bandar itu sudah keluar karena barang bandar itu sudah keluar dari pucuk mungkin dia tampung lagi di bawah nanti oke kita lanjut ke sini pada saat open tadi 284 dari harga 280 untuk hike nya di 338 dan sempat lawn nya di 282 nah dinyata gak sentuh merah ya teman temannya untuk jumlah lot mencapai 873.000 lot dengan promotasasi mencapai 27,3 miliar nah kalau kita lihat sih untuk promotasasi lumayan besar ya dibandingkan kemarin ya teman oke kalau kita lihat sih ya lumayan juga sih naiknya ya naiknya tadi itu pada saat di jam 10 tadi naik ngegas dia ya kalau kita lihat sih sampai hike yang tadi itu di 338 tapi mulai turun ya mungkin ada bandar yang take profit ya teman oke kita lanjut lagi ke bawah kita lihat untuk bakas samarinya nah kalau kita lihat sih 282 nah 338 itu kopong sih langsung dikuil tadi cepat 282 juga kopong sih itu oke kalau kita lihat sih untuk bakas samarinya yang tampung adalah LG, YP, AI, CC, SH yang jualan adalah LF, ZP, NI, XC, dan XL nah kalau kita lihat di tanggal 6 kemarin sempat lihat toolnya teman-temannya nyata XL masih tampung bersama RF dan juga CP nah kalau hal ini kalau kita lihat sih RF jalan ya teman-temannya sama XC juga gitu nah di tanggal 5 kemarin kalau kita lihat data XL masih punya barang ini seperti si XL bandal sih yang tampung dari bawah dia teman-teman ini masih punya barang efek donnya di 296 kalau dia mau jualan sih lumayan sih sudah cuan lumayan teman-temannya di 314 ini itu tapi ya kalau dia mau buang barang itu tetap dia pelan-pelan kalau dia sekaligus buangnya takutnya nanti jatuh deh teman-teman kalau kita lihat sih dia punya barang itu 128.000 lot nah sedangkan kalau kita lihat untuk ini kalau kita hitung semuanya itu nggak sampai sih sampai sih tapi mungkin jatuhnya lumayan juga sih teman-teman nah di merah mungkin nantinya itu takutnya nanti kalau misalkan nggak ada tampungan seperti bandal BQ jualan seperti ini nanti teman-teman itu dia tapi ya kalau XL ya XL tetap teman-teman jangan banget dia mau ke ini nanti teman-teman kecuali kalau the power of detail bersatu buang semua pastinya akan jatuh lumayan juga itu dan kalau kita lihat untuk hal ini di tanggal 7 ya yang tampung LG ya teman-teman laladi P AI CC ya kalau kita lihat sih untuk bakal samanya ini ya sebaik saja sih untuk bandal BQ belum kelihatan sama sekali dia tampung lagi ya teman-teman ya itu takutnya nanti dia tampung dia dipucuk jualan lagi dia itu tetap hati-hati saja sih nah LF sudah jualan kemarin dia tampung hari ini dia jualan JP juga nah XJ dan XL mereka kuali untuk detail ini ini bank detail seperti ya kalau kita lihat kalau di tanggal 5 itu seperti sih XL bang bandal ya teman-teman nah ini itu nah jadi menurut teman-teman gimana untuk samkem ini ya kalau menurut saya sih tetap hati-hati saja sih paling kan nanti balik lagi ke harga ini keempat artusan sih nah di 300 berapa 380 ya mungkin set ininya di sini-sinilah dia jatuh di 200-an dia angkat lagi ke 300-an itu ya memang dari dulu set innya di situ-situ lah teman-teman jalan banget dia jatuhnya ke 200-an ya kalau kita perhatikan itu oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk video seksa tentang pembahasan untuk saham keem ini gimana teman-teman oke sekian dulu video seksa ya terima kasih telah menonton salam cuan terima kasih telah menonton